hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah gimana kabar kalian teman-teman ya mudah-mudahan kan semua dalam ya kadang-kadang selalu dimudahkan urusannya dan dilancarkan rejakinya teman-teman Nah jadi sesuai yang ada di judul dan thumbnail video pada di video kali ini akan aku bakalan coba ngebahas lagi update-an terbaru teman-temannya setan roh guys atau pengaturan settingan Android teman-temannya setan roh FF gacor terbaru nih ya untuk di update 2024 ini karena kan kemarin aku udah bahas teman-teman ya satu settingan atau cara setting teman-temannya ya secara setting setan roh gacor gitu yang baik dan benar pastinya buat kalian yang aman buat HP kalian dan yang pastinya work teman-temannya bikin kalian jadi lebih gampang headshot atau lebih gampang headshot cuy ya seperti itu nah untuk settingan Android itu apa sih Bang atau set Android itu apa sih Bang nah untuk setan roh itu adalah settingan Android teman-teman ya singkatan gitu cuy kemudian untuk kegunaannya ini tuh bisa memudahkan kan untuk headshot jadi bukan lanjut gitu guys ya jadi ya kayak memudahkan aja gitu karena dengankan setting setan roh itu bisa memanfaatkan atau berfungsi melicinkan layar HP kalian menambah kelicinan layar HP kan gitu ya kan kemudian menambah responsifitas layar HP kalian dan mau apa ya namanya ngebuat HP kan jadi lebih lancar teman-temannya pokoknya setan roh ini ia disamping aman buat HP dan buat akun ini tuh settingan teman-temannya yang bagus banget temen-temannya pokoknya rekomendasi banget lah buat kalian cobain dan alangkah bagian sebelum masuk ke inti pembahasannya dibantu like komentar dan subscribe dulu temen-temen ya biar aku makin semangat gitu sih kontennya dan mungkin langsung aja disimak aja videonya temen-temen ya biarkan paham dan biarkan ngerti untuk eh cara setting pengaturan setan roh prefer terbaru paling brutal paling gak acor lah ya untuk di-update atau di-update terbaru ini ya temen-temen jadi simak aja punya sampai habis gitu temen-temen ya Oke temen-temen ya Nah langsung aja ke setting Androidnya Nina pertama-tama masuk aja ke pengaturan HP kan masing-masing kemudian jangan lupa karena aktifkan dulu yang namanya opsi pengembang atau opsi developer temen-temen ya di HP kan masing-masing nah cara mengaktifkannya akan nanti tinggal masuk aja ke tentang perangkat atau info tentang HP kan gitu kemudian kan tinggal cari dan tep-tep aja nanti atau di klik-klik aja temen-temen ya secara cepat sebanyak 7-10 kali di bagian eh versi MIUI untuk HP Xiaomi dan Poco nomor bentukan atau nomor versi untuk HP-HP merek lain misalkan Infinix Samsung Oppo dan lain-lain temen-temen ya dan untuk HP realme kalian bisa cek aja nomor kompilasi jadi namanya itu untuk ya di klik-klik itu itu berbeda-beda temen-temen ya namanya berbeda-beda jadi kalian tinggal cari aja sesuai yang ada di HP kan itu apa guys ya yang udah aku sebutin tadi dan misalkan disini aku contohin temen-temennya cara mengaktifkannya nih nah jadi nanti kalau kalian udah ketemu tinggal di tip-tip aja di klik-klik aja secara cepat eh cepat temen-temennya malah cepat lagi ya kan nah nanti kalau udah di tab 7-10 kali bakal aktif sendiri guys ya opsi pengembang HP kalian temen-temen nah kalau udah aktif tinggal masuk aja ke pengaturan tambahan kemudian langsung cari aja kebawah dan ya tinggal di klik aja opsi developer dalam bahasa Inggris kalau untuk bahasa Indonesia nya ya opsi pengembang temen-temennya jadi seperti itu sama aja nah pertama-tama silahkan kalian aktifkan dulu jangan lupa opsi developernya kemudian untuk settingan yang pertama di bagian debugging temen-temen ya di bagian debugging ini kalian tinggal cari ukuran buffer pencatat log nah disini kan pakai aja yang non aktif temen-temen kemudian untuk preferensi driver grafis nah akan cari game kalian cari game prefer kalian dan kan pilih bisa pilih free eh game driver grafis system dan default temen-temen ya cuman kalau ada driver game lebih bagus kan pakai driver game temen-temen ya nah gunanya ini agar prepare kan itu lebih lancar guys lebih smooth ya guys ya Nah untuk di bagian jaringan akan bisa aktifkan kalau ada akselerasi hardware tethering temen-temen agar jaringan kan bisa lebih stabil atau pingnya bisa lebih rendah ya kan kemudian untuk di bagian lanjutan eh namanya itu gambar temen-temen ya atau menggambar ya kalau ada nah disini ada yang namanya skala animasi jendela skala durasi animator dan skala animasi transisi nah ini wajib kalian pindahin dari satu kali yang bawaan itu satu kali temen-temen ya Nah akan pindahin aja ke 0,5 jadi ketiga-tiganya kan pindahin semua sama 0,5 semua temen-temen ya kemudian untuk lebar terkecil nah untuk di video jujur aja temen-temen ya aku pakai DP 700 Nah tapi kalau HP kan memang kaga support DP yang tinggi-tinggi amat karena ditakutkan HP kan bakal error temen-temen ya karena nggak support DP terlalu tinggi makanya aku serangin DP yang standar-standar aja yang aku jamin support di semua HP guys jadi pakai aja yang DP 500 lah ya jadi seperti ini aja guys untuk DP kalian yang mau main-main aman aja ya kan karena aku sendiri pakai DP yang terlalu tinggi menurutku cuman ya emang emang enak aja ya kan Nah selanjutnya kalau misalkan udah disetting seperti itu DP juga udah dipakai nah akan tinggal Scroll kebawah rendering yang dipercepat headwear atau eh seperti inilah namanya ya mungkin agak beda eh dikit Cuman pasti ada layaran untuk settingan sepertinya dihapikan juga nah disini kan tinggal aktifkan yang namanya empat kali MSAA paksa empat kali MSAA ini dan nonaktifkan lapisan HW guys nah fungsinya ini agar HP kalian itu lebih lancar temen-temen ya jadi di overclock itu performa CPU dan GPU nya lebih lebih ditingkatkan lagi gitu temen-temen ya cuman ini tuh emang nggak support di beberapa HP guys kalau kalian coba aktifkan memang bagus silahkan dipakai tapi kalau kalian aktifkan malah tambah nge-lag malah panas malah boros dan malah ngeframe jadi mungkin HP kan memang kagak support temen-temen ya jadi cara yang satu-satunya kan bisa pakai jadi dimatikan aja temen-temen di nonaktifkan aja fitur dua ini empat kali MSAA dan nonaktifkan lapisan HW kalian bisa pakai settingan yang lainnya kalian aja temen-temen ya agar HP kalian itu ya eh lancar guys ya dan lebih licin lebih responsif tinggal lebih gampang hasil nantinya temen-temen Nah untuk settingan di sini udah selesai temen-temen ya biasanya sampai disini aja untuk yang dibawa-bawa sini nggak usahakan ganggu-ganggu temen-temen nah kemudian kalian kembali lagi ke tampilan sebelumnya di bagian pengaturan tambahan di sini cari aja keyboard metode dan keyboard dan metode input guys nah disini kalian bisa ikutin juga untuk kecepatan penunjuknya akan fullin aja temen-temennya seperti ini di fullin selamat menikmati 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 selamat menikmati